Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Prof. Ahmad Erani Yustika, SEMSC, PhD, sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara. 2. Dr. Insinyur Suprayoga Hadi, MSP, sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara. 3. Saudara Nani Purwanti, SHMPOL, ADM, sebagai Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. 4. Saudara Sari Harjanti, SIP, MSI, sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan Kementerian Sekretariat Negara. Atas Taufik dan Hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Januari tahun 2021, saya Menteri Sekretariat Negara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mencampaikan selamat kepada saudara-saudara yang pagi ini dilantik, dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang digantikan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal lama yang sudah sering saya sampaikan, karena ini ada warga baru. Prof. Rani bukan warga baru, karena sebelumnya sudah pernah menjabat, dan lain-lain, teman-teman tentu saja sudah juga paham tentang apa yang sering kami sampaikan. Jadi pertama, karena kita melayani Bapak Presiden secara langsung, dan Bapak Wakil Presiden, maka saya selalu katakan bahwa jangan sampai ada kesalahan sedikitpun, karena kesalahan sedikitpun di sini akan punya dampak yang besar di bawah. Kita ada di puncak, apa, pangkal bandul, gitu. Jadi kalau sedikit bergeser, maka yang di bawah gesernya sangat besar. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus menjadi tauladan, tauladan bagi kementerian yang lain, karena kita sekali lagi berperan sentral untuk menjaga arus lalu lintas, dan merepresentasikan banyak sekali sosok Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Oleh karena itu, integritas, kerja keras, inovasi selalu penting untuk dilakukan. Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk inovasi, terutama reformasi birokrasi. Ini penting. Bagi saya tidak ada birokrat yang malas, bagi saya tidak ada birokrat yang tidak pintar, karena untuk masuk ke sini melalui proses selaksi yang luar biasa. Tapi saya masih gelisah birokrasinya. Jangan sampai kita bekerja justru masuk dalam hamster wheel, seperti kerja keras, tetapi sebetulnya jalan di tempat. Saya selain mengatakan staf yang baik bukan semata-mata staf yang hadir duluan sebelum atasannya tiba dan pulang belakangan sebelum atasannya pulang. Tetapi staf yang baik adalah yang memberikan kemudian, baik secara administratif maupun substantif kebijakan, kepada atasannya setiap saat. Apalagi kita dilanda disrupsi, disrupsi ganda yang cukup signifikan, yang pertama adalah memang disrupsi teknologi, revolusi industri 4.0. Tapi yang kedua juga adalah disrupsi karena pandemi. Ini double disruption ini yang harus kita bacak, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan banyak inovasi. Dan sekali lagi, jangan dibiarkan terus hamster wheel yang menguras energi para birokrat kita, itu berlanjut terus. Saya ingin birokrat bukan hanya kerja keras, tapi saya ingin birokrat itu bahagia. Birokrat berhak untuk bahagia. Birokrat berhak untuk hidup normal. Birokrat berhak untuk tidak lembur setiap saat. Birokrat berhak untuk punya waktu berolahraga dan bersama keluarganya. Jadi ini oleh karena itu luar biasa beban tugas yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu, terutama oleh Deputi AA yang baru, yang ini penting untuk dilanjutkan. Ada juga selain double disruption, ada policy yang harus kita tindak lanjuti, yaitu policy pergeseran dari struktural. Jadi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Ini bukan hanya perubahan label. Ini adalah perubahan mancet, ini perubahan sistem birokrasi yang signifikan. Tujuan dari pergeseran struktural ke fungsional adalah agar energi birokrasi, agar anggaran terkonsolidasi. Jadi kalau biasanya anggaran dan staff selalu secara permanen di kotak-kotak dalam eslon-eslon yang lebih kecil, maka sekarang ini dengan fungsionalisasi, maka birokrasi merupakan sebuah pasukan kolektif yang besar yang bisa digeser kemana-mana sesuai dengan prioritas kebijakan dan penugasan. Dan itu bukan hanya energinya birokrasi, tetapi juga anggarannya. Karena ini tantangan yang luar biasa yang harus kita siapkan. KPI berubah total. KPI, Key Performance Indicators dari birokrasi berubah total. Mental birokrasi berubah total. Cara kerja birokrasi berubah total. Apalagi eslon 2 yang menjadi komandannya. Eslon 2 harus secara agile, secara kreatif, secara flexible, memberikan penugasan mingguan, bahkan harian. Tidak ada penugasan yang permanen seperti kotak-kotak dalam jabatan struktural. Tetapi penugasan bersifat fluid, bersifat cair, sesuai dengan prioritas yang sedang diambil pemerintah, sesuai dengan masalah yang kita hadapi, sesuai dengan urgensi yang harus kita pecahkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini tantangan yang luar biasa. Dan saya tidak ingin Kementerian Sekretariat Negara tidak bisa menerjemahkan kebijakan Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengenai pergeseran jabatan struktural ke fungsional. Sekali lagi, ini bukan semata-mata label, bukan semata-mata status, tetapi kotak-kotak staff dalam jabatan struktural yang kecil-kecil sekarang dilebur, dan kotak-kotak anggaran dalam kotak-kotak strukturalnya juga dilebur, disatukan, dan dikerahkan secara bersama-sama agar setiap prioritas kebijakan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan cepat, karena ada energi kolektif, ada budget kolektif yang besar yang bisa didekasikan untuk itu. Saya kira itu, saya ingin Bapak-Ibu Esalon 1 ini memimpin reformasi birokrasi besar-besaran di Kementerian kita dan memimpin menjadi contoh bagaimana menerjemahkan polisi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Pres mengenai pergeseran struktural ke fungsional. Saya kira itu yang ingin saya tekankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.